Dua hari pelaksanaan operasi justisi, sebanyak 9.734 pelanggaran ditemukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan yaitu warga yang tidak mengenakan masker. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Nana Sujana dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman meninjau pelaksanaan operasi justisi di Terminal Grogol Jakarta Barat. Dan hingga Rabu pagi ini tercatat 12 pelanggaran ditemukan dari warga dan pengemudi kendaraan yang masih tidak patuh kewajiban menggunakan masker. Dalam operasi justisi yang digelar sejak Senin 14 September kemarin, pelanggaran yang paling banyak ditemukan yaitu warga yang tidak mengenakan masker. Lebih dari 6.000 warga memilih sanksi sosial yaitu berupa menyapu jalanan, sementara hampir 500 warga memilih sanksi denda sebesar 250 ribu rupiah. Polda Metro Jaya mencatat selama dua hari operasi justisi jumlah akumulasi denda yang terkumpul mencapai 88 juta rupiah. Sebanyak 6.800 personel gabungan diterjunkan dalam operasi justisi yang digelar dalam rangka mengawal PSBB di Jakarta. Terima kasih.